Halo selanjuran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Slashback yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Semenanjung Chamberlain di Kutub Utara bagian Kanada. Seorang peneliti tampak menyusuri padang putih dengan motor saljunya. Ia berhenti sejenak untuk mencatat laporan penelitian. Saat melihat kesekeliling, ia menemukan uap yang keluar dari bawah tanah. Lampak seekor hewan terjebak di balik salju. Tapi hewan itu menarik kepalanya hingga ia tewas berdarah. Tak jauh dari situ, di sebuah desa bernama Pak Nirtung. Maika mengajak teman-teman gadisnya yaitu Jesse, Uki, dan Lena untuk jalan-jalan naik perahu. Di situ Lena takut dimarai ortunya. Namun Jesse dan Uki meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara Maika menyiapkan perahubut, adiknya yaitu Ayu ingin ikut. Tapi sang kakak melarang dan memberinya duit jajan. Maika kemudian membawa teman-temannya sampai ke ujung pulau. Mereka lalu bersantai di dekat sebuah kabin dan bergosip tentang apa saja. Namun, si kecil ternyata bersih keras mau ikut. Ia kemudian menyusul kakak-kakak menyusuri pulau dengan sepeda kecilnya. Sementara asik mengobrol, para gadis dikejutkan dengan kedatangan beruang kutub yang mendekati mereka. Uki menembak hewan itu dengan senapan di mana saat itu Ayu muncul menyusul mereka. Beruang yang marah lalu berlari menuju arah Ayu dan menerjangnya. Kak Maika pun bergegas merilau senapan dan menembak beruang lagi. Untunglah Ayu selamat. Mereka pun kabur dari situ. Sekembalinya ke kota, peristiwa itu jadi obrolan panas anak-anak komplek. Uki percaya beruang tadi adalah makhluk gaib bernama Ijirak. Sedangkan Maika menganggap itu hanya dongeng leluhur mereka. Karena diganggu oleh polisi, Thomas kemudian mengajak mereka ke rumahnya untuk membahas hal itu lebih lanjut. Di sisi lain yaitu di dermaga, Pak Nelayan tak sadar bahwa kakinya terlilih tali. Hal itu bukanlah masalah sampai akhirnya, sesuatu menarik tali itu dan dirinya ke dalam air. Maika dan Ayu yang pulang telat tentu membuat jengkel orang tuanya. Tapi si kecil pandai mengarang cerita untuk menyelamatkan mereka dari amarah ibu unda. Kemudian sambil makan siang, para gadis berkomunikasi via WA mengenai rencana pertemuan di tempat Thomas. Tapi saat itu Lena dihukum oleh orang tua untuk menjaga adiknya. Jadi Jesse menjemput Lena dan membawa adik Lena bermain dengan Ayu di rumah Maika. Sementara itu, Uki berangkat seorang diri untuk memeriksa keberadaan monster. Ia menemukan Pak Nelayan yang sedang ditarik oleh Rusa. Di situ ia mengerti bahwa si monster mengambil alih tubuh hewan-hewan tersebut. Namun, sementara ia menginvestigasi, seekor monster kecil menyerang Uki dari belakang. Dengan sigap, ia menggunus pisau dan menggorok si monster. Uki pun kabur dari situ. Setelah para orang tua pergi jalan, Maika, Jesse, dan Lena pergi menjemput Uki. Tapi ia tidak ada di rumah. Jadi mereka berangkat bertiga saja ke tempat Thomas. Dengan penciuman tajamnya, beruang memeriksa mayat rekannya yang dibunuh oleh Uki. Ia pun mengendus ke arah langit mencari bau sang pembunuh. Beberapa saat kemudian, beruang itu sampai ke desa dan menyerang Pak Polisi yang asik mengudut. Di kediaman Thomas, Uki datang dengan lumuran darah hitam. Ia memberitahu semua hal yang ia lihat tadi. Tapi Maika tidak mempercayainya. Sesaat kemudian, Pak Polisi menerobos masuk. Mereka bingung sejenak sampai akhirnya menyadari bahwa Pak Pol kerasukan monster yang mencari bau Uki. Dengan cepat, Uki kabur lewat jendela dan bersembunyi di dalam perahu. Ia segera menarik pintu yang digedor-gedor dari luar. Ternyata itu adalah Maika yang sudah mengalihkan monster polisi. Mereka lalu menemui anak-anak lainnya. Anak-anak mengerti satu hal bahwa monster mengejar bau darah rekannya di tubuh Uki. Hal itu membuat Maika teringat akan Ayu yang jaketnya terkena darah makhluk itu juga. Ia pun bergegas lari ke rumah. Di rumah, Ayu terdiam ketakutan melihat monster gondrong di depannya. Untunglah Maika datang tepat waktu menolongnya. Dengan cepat, gadis-gadis membawa adik-adik kabur dari monster hingga bersembunyi ke dalam kontainer. Dengan alasan yang tak jelas, monster polisi dan monster gondrong kemudian diam dan tak menyerang. Mereka lalu mencoba menelpon orang tua tapi tak ada jawaban. Harapan terakhir mereka adalah ibu polisi. Mereka memberitahunya lewat telpon bahwa mereka sedang dalam bahaya. Namun, ibu polisi yang kemudian sampai malah diserang oleh monster hingga tewas mengenaskan. Para gadis kemudian berpikir keras mencari solusi. Maika, Jessie, dan Uki berencana menerobos para monster sementara Lena menjaga adik-adik. Sebelum keluar, mereka menyemprot parfum Maika yang sangat menyengat. Kemudian mereka menikam kepala monster dari selah pintu dan menerobos mereka. Lalu dengan cepat Lena mengunci pintu kembali. Setelah itu, mereka berlari ke rumah Maika untuk mengambil senjata-senjata milik ayahnya. Gadis-gadis itu berniat untuk memburu para monster. Tiga gadis pemberani mencoba menyergap monster setelah mendengar suaranya dari balik kabin. Tapi ternyata itu hanyalah seekor anjing. Tiba-tiba, monster polisi menarik Jessie dari belakang hingga terjatuh. Maika dan Uki pun segera menolongnya. Karena pak polisi terlalu kuat, Uki akhirnya memberanikan diri untuk membacok si monster. Tak lama kemudian, Thomas datang menghampiri mereka dengan motornya. Para gadis selalu mengajak Thomas untuk memburu monster terakhir. Dengan membanggakan diri, Uki menjadi umpan monster dengan kepala korbannya. Sementara itu Maika bersiap sebagai sniper. Monster gondrong kemudian mendatangi Uki. Lalu dengan sigap, Thomas mengeber motornya untuk menyeret monster yang terjebak tali. Tapi tali itu terlepas. Monster yang marah lalu mengejar Uki hingga masuk kolong rumah. Disitu ada celah dimana Maika dan Jessie dapat menariknya keluar. Karena tarikan monster terlalu kuat, Maika mencoba menyelipkan senapan untuk menembaknya. Tapi senjata itu malah ditarik oleh monster. Untunglah Uki dapat keluar dengan selamat. Setelah itu Maika dan Jessie mengikuti jejak darah monster yang membawa mereka ke rumah Maika. Tampak rumah itu berlumuran darah dari kejauhan. Maika segera mencari tahu apa yang terjadi dan menemukan Ayah yang tertidur karena menunggu mereka. Saat itu monster gondrong muncul menerjang Ayah. Empasan kuat membuat lemari runtuh menimpa Maika sementara sang Ayah berjibaku di ambang ajal. Tak disangka, Ayah menggigit tentakel monster lalu merobek kepalanya. Maika pun menyusul dengan tusukan lembing pemburu. Namun, itu semua tidak cukup untuk menumbangkan monster. Ayah lalu mengoper parang leluhur kepada Maika. Dan sang putri mengakhiri monster gondrong dengan tebasan maut. Setelah itu, Ayah Maika membebaskan Lena dan adik-adik yang terkunci di dalam kontainer. Kemudian tampak cahaya merah yang meninggalkan bumi. Pertanda musuh mengakui kekalahan. Anak-anak pun bersorak gembira. Di akhir cerita, wartawan mengunjungi Maika yang diberitakan telah menyelamatkan kota dari monster. Tapi Uki mencuri spotlight dengan menyerukan bahwa dirinya lah sang pahlawan. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Slashback yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya! Sub indo by broth3rmax